Usai perusahaan pebiayaan Mandiri Utama Finance menargetkan pertumbuhan positif tahun ini. Stimulus pemerintah terhadap industri otomotif melalui diskon PPNBM menjadi salah satu faktor yang diharapkan bisa mendokrak pertumbuhan pebiayaan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, perusahaan pembiayaan multiguna Mandiri Utama Finance tetap optimistis membidik pertumbuhan income tahun ini. Finance and Business Relationship Director Ruli Setiawan menyebut bahwa kinerja Mandiri Utama Finance terus mengalami pertumbuhan signifikan sejak berdiri enam tahun lalu. Perusahaan menargetkan income hingga Rp2,7 triliun dan account receivable atau piotang usaha sebesar Rp15,6 triliun. Jadi saat ini akon receivable-nya kita di posisi September itu sudah mencapai Rp14,7 triliun dengan umur baru enam tahun dan kita sudah memproyeksikan di akhir tahun nanti itu kita bisa mencapai Rp15,6 triliun. Jadi total income-nya posisi September itu sudah Rp2,57 triliun. Proyeksi di 2021 nanti itu mencapai Rp2,7 triliun. Ada beberapa faktor yang diproyeksi akan mendorong pertumbuhan pembiayaan dan pendapatan. Salah satunya dukungan pemerintah dalam insentif pajak barang mewah berupa diskon PPNBM yang mendongkrak penjualan otomotif. Stimulus ini juga dirasakan menirutama finance dalam bentuk renjakan pembiayaan pembelian otomotif. Menurut saya kebijakan terakhir PPNBM itu luar biasa sih Pak. Karena kita juga terkena dampaknya. Jadi minat orang untuk membeli itu jadi lebih besar kan Pak. Karena kapan lagi dapat diskon yang cukup signifikan gitu. Nah tetap saja akhirnya mereka tetap financing gitu. Jadi selain daripada itu menurut saya so far sih kita melihat dari para regulator sudah menjalankan dan pemerintah sudah melihat multi-finance ini sebagai industri yang cukup men-support ekonomi di luar di perbankan sih Pak. Mandiri Utama Finance saat ini memiliki 110 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat. Anak perusahaan Bank BUMN PT Bank Mandiri Persero TBK tersebut terutama memfokuskan pembiayaan pada bidang otomotif baik baru maupun bekas dengan orientasi bisnis peningkatan volume nasabah beserta pembiayaan yang signifikan. Lorenius Lintang, Berita 1, Jakarta